Intro Ketika orang punya keinginan dan berjanji atau nazar Ternyata berhasil, mereka sering datang ke tempat ini untuk menggelar syukuran Sebuah tradisi turun-temurun yang masih bertahan Lokasi tersebut dianggap memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Sejumlah keunikan dan kisah menarik turut menyertai Seperti apa? Jelajah Islam akan menelusuri jejak-jejaknya Saya kali ini menginjakkan kaki di Desa Dresiwetan, Kecamatan Kaliori Di Desa Dresiwetan ada sebuah masjid cukup megah bernama Al-Mimbar Sedangkan persis di belakang masjid terdapat makam Sheikh Mimbar Asrori Yang dipercaya merupakan tokoh penyebar agama Islam di wilayah Kecamatan Kaliori Asal-usul Sheikh Mimbar Asrori Diriwayatkan adalah seorang alim Bagian dari pasukan kerajaan Mataram Islam Yang berperan mensyiarkan agama Islam Menurut catatan sejarah Kerajaan Mataram Islam berdiri pada abad ke-15 Dan terpecah pertengahan abad ke-17 Menjadika Sultanan Ngayuk Yokarto dan Kasunanan Surakarta Mimbar Asrori mengembara hingga akhirnya tiba di Desa Dresiwetan Sampai akhir hayatnya Semula Mbah Mimbar secara turun-temurun menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat setempat Namun sebelum tahun 1980-an belum diketahui di mana posisi makamnya Ketua Tamir Masjid Al-Mimbar Desa Dresiwetan, Muhammad Hari menceritakan Pianya sempat menemui Kiai Sahid Al-Marhum Untuk menanyakan tentang makam Mbah Mimbar Namun Kiai Sahid menyarankan menemui Habib Lutfi di pekalongan Singkat cerita, Habib Lutfi menyampaikan bahwa makam Mbah Mimbar Terletak pada jarak 1 meter ke barat dan 1 meter ke utara Dari tempat Imam Masjid dulu sebelum direhab Nama Mimbar Asrori juga diketahui lewat Habib Lutfi Selamat datang di dunia Hidup saya menguji Mbah Dalam Niteni Dresiwetan Khilatur Rahim Palaupun Nyumun Mawasan Sebenarnya disini terhadap Semua orang di dunia Dan selalu disebut Taha Tahlil dan sebagainya Namini pun Mbah Mimbar Tapi sampai sekarang belum tahu posisi makamnya di mana Sebenarnya yang menemui Dan itu sudah sangat menjaga kemudian berjaya dan berjaya dan mengatakan urusan makam bagian saya bagian saya berjaya dengan ahli tidak menarik karena pengen mengerti masalah urusan makam datang ahli ini dan berjaya dengan mbak Habib Ulfi Pekalungan yang tidak akan dibadiskan mereka mereka panggil kemudian beliau matur kalau makamnya itu ancar-ancarin utara semantan dari imaman kira-kira ke barat 1 meter ke utara 1 meter jadi dari imaman itu ke barat 1 meter ke utara 1 meter posisi pembahmin tapi beliau matur petunjuk tersebut diperkuat oleh penjelasan bahwondo almarhum dari desa padaran rembang sosok santri yang dikenal mempunyai pengalaman mampu menguak makam-makam kuno bahwondo datang sendiri ke desa Dresiwetan guna memberikan batas-batas dimana pusara makam mbah mimbar kali pertama makam hanya dikelilingi pagar bambu atas saran Habib Lutfi haul mbah mimbar asrori berlangsung tiap tanggal 3 Robiul Awal seiring berjalannya waktu makam ditata lebih bagus seperti sekarang berhimpitan dengan masjid al-mimbar masjid al-mimbar asrori pada orang yang biasa paham tentang masalah pesarian orang alim saya soal kepada mbah wondo wondo dulu santrinya mbah hafit yang punya kelebihan bisa komunikasi dengan halik hukur katanya begitu oleh orang-orang banyak saya soal padaran tapi saya mungkak pundus tapi orang banyak mengakui dia punya kelebihan akhirnya mbah wondo itu saya mingkak terus saya mingkak langsung dipunuh jadi saya kentang banyak waktu itu 6-6 waktu yang mingkak ikut kebelakangan terus langsung ditunjukkan seperti tempat di garisi setelah itu kemudian oleh kami oleh jamaah kami kemudian dibangun tata waktu itu masih hanya berupa di pagri di tata yang paling dah dikhal ini mbah hapib juga yang jenangan pengen khali ini tanggal tiga robyul awal sejak ini mulai dikhali setiap robyul awal dikhali terus makan rame makan rame kemudian berkembang ada dana kemudian dibangun dibangun sekarang seperti sekarang ini wujudnya kokoh kokoh alim dan wakil ada yang mengatakan termasuk min jumlatin awliya il lambah mimbar niku sejarah ipun meneko sangking pandahan taman sari pandahan tamatan jagan niku termasuk salah satu pasukan pada jaman kerajaan mataran islam yang memang ditugasi untuk membawa misi apa-apa gitu loh ya yang jelas itu terus akhirnya mengembar sampai disini menyebarkan islam kemudian kemudian meninggal disini Muhammad hari mengisahkan bangunan masjid asli peninggalan tahun 1800an sudah dibongkar alasannya bahan bangunan yang terbuat dari kayu kondisinya rapuh tapi separuh tembok sisi barat menjadi sisa-sisa peninggalan dengan ciri tembok berukuran sangat tebal selain itu peninggalan tembok dulu berupa kayu berhuruf arah pegon di atas pintu utama masjid mimbar tempat khutbah beduk dan mustoko masih ada barangnya mimbar misalnya saat masa penjajahan belanda mimbar tersebut pernah dipindahkan ke masjid kaliori sebagai ibu kota kecamatan menurut cerita warga setempat konon ketika diangkat berame-rame tidak kuat mengangkat barulah setelah warga desa Dresiwetan turun tangan akhirnya mimbar bisa diletakkan di masjid kaliori riwayatnya wong tuwoto cerita dulu itu sebelum kaliori di masjid sini dulu sini itu termasuk asisten termasuk coro jaman asistenan gitu loh ya sehingga sudah ada masjidnya terus kecamatan pindah di kaliori mendirikan masjid tapi tidak punya mimbar akhirnya minta mimbar diangkat ke sana jadi asisten kaliori itu mendugaskan beberapa orang untuk mengambil mimbar disini cerita yang sepo-sepo ini ku tidak kuat mengangkat mimbar itu diangkat akhirnya akhirnya minta tolong warga sini untuk mengangkatnya baru berhasil diangkat dibawa ke masjid kaliori lama lama berada di masjid kaliori ia pada tahun 1983 didatangi saudaranya dari desa dresikulon menyarankan bagaimana kalau mimbar itu ditarik lagi ke masjid desa dresi wetan saat ditelusuri ke masjid kaliori kebetulan mimbar sudah tidak dipakai dan tergeletak di dalam bangunan sebelah selatan masjid seperti gayung bersambut atas persetujuan masyarakat dan takmir masjid kaliori Muhammad hari lantas menemui kiai Abdul Wahab pengasuh pondok pesantren al-irsyad kauman rembang untuk meminta saran petunjuk kiai wahab tidak langsung menjawab tetapi ingin sholat istikharo terlebih dahulu selang beberapa hari ditemui lagi kiai wahab menyampaikan mimbar bisa dibawa kembali menuju masjid desa dresi wetan pengangkutan mimbar hutbah dia diri langsung dua ulama harismatik kabupaten rembang kiai Abdul Wahab dan kiai sahid al-marhum keduanya memimpin doa sebelum mimbar dinaikan ke atas kendaraan bak terbuka begitu sampai desa dresi wetan masyarakat sudah ramai menyambut memenuhi jalan-jalan kampung karena penasaran ingin melihat barang antik bersejarah lantaran kondisi mimbar sebagian sudah rusak potongan-potongan kayu motif berukir kemudian ditata hingga bisa digunakan sampai sekarang singkatnya cerita kami bersama perwakilan tokoh meriki kendaraan contang kalau contang berukuan 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 terus pulang mereka kepalanya merantus Mbak Yai sahid setelah beliau berdua rawu terus beliau memimpin tahlil dan doa sepuluh doanya itu panjang selesai doa kemudian kayu itu kita ambil kita ambil dengan kitab bungkus mori yang sudah kita siapkan kita angkat satu demi satu kita naikkan ke kendaraan terus kita berangkat kita ke sini kemudian memarga pun nyambut 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 apa barang antik yang meniwak sekitar 83 itulah itu kemudian setelah sampai disini kita toto kita datangkan tukang yang dijangkai dijangkai disambung terus bagian bawah yang tidak bisa itu sudah kemudian kita belikan papan baru yang bawah itu kemudian terus jadi seperti yang sekarang itu seperti itu bentuknya terus diperlitor kelihatan seperti itu kita yang semacam power yang luar biasa orang yang ngerti loh ya ketika ada orang selain mimbar mustoko masjid juga tidak kalah aneh sejarahnya mustoko yang terbuat dari kayu itu mendadak hilang dari atas masjid dan ditemukan di makam dusun paloh desata searjo kecamatan kaliori mustoko diambil lagi tapi tidak dipakai mustoko kini disimpan di atas langit-langit masjid kemudian jangka berapa tahun eleng bisa itu mustoko tapi hilang mustoko hilang setelah orang menemukan itu temancep yang makam itu kita urus kita boleh ternyata betul mustoko yang hari-kari jati itu temancep yang sebelah makam tidak tahu tiba-tiba makam itu ternyata hilang tidak tahu pokoknya tiba-tiba hilang temancep ini makam tapi tidak ada yang berani mengambil katanya orang banyak ya rotok aneh itu katanya orang ngarit itu aritnya ditatap di musok itu ya itu percayanya itu akhirnya kami juga minta tolong seseorang untuk mengambil barang itu ya wujudnya kayu jati kayak kubah itu jati kuno itu terus sekarang posinya berada di ini di langit-langit masjid yang sekarang posisinya itu tadi petikan wawancara kami dengan Muhammad Hari Ketua Tamir Masjid Al-Mimbar di Sadresiwetan Kecamatan Kaliori keunikan lain lokasi makam Sheikh Mimbar Asrori di belakang Masjid Al-Mimbar sering didatangi pesiarah yang menggelar syukuran mereka beralasan ketika hajatnya Kabul menunekan nazar di makam Sheikh Mimbar Asrori sejak zaman ia masih kecil sudah ada seperti itu dan terus bertahan sampai saat ini menurutnya lebih sebagai tradisi sedangkan soal keyakinan semua datangnya tetap dari Allah subhanahu wa ta'ala sejak sejak ketika saya itu anak saya lorok saya ingin anak eugenik panik lulus mungkin di gangsa rezeki ini kasih itu terus dunandar bangsaan kelima 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 sampai sekarang buat kelima jadi seringkali bangsaan syukuran saya mingkong saya dalam mereka syukuran tahun di dunia orang kelima waras saya mingkong syukuran Allah kala cuma sebagai sarana atau hasilah seringkali membuat namut yang besi sampai sekarang seringkali terutama malam malam selamat 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 Terima kasih telah menonton!